Halo semuanya, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game terbaru yang baru rilis aja ya, kemarin tanggal 30 Mei 2024, yaitu Hyper Space Wars ya. Oke, jadi ini pertarungan ya, antar anime karakter anjay cuy. Jadi, disini ya, ada berbagai macam anime yang bisa kita perankan atau bisa kita mainkan ya. Contoh dari anime Naruto, terus kemudian dari anime One Piece, terus dari Dragon Slayer, Bleach, dan juga yang lainnya teman-teman. Naruto mungkin kedepannya bakal ada ya. Oke, jadi untuk loginnya, ini kita bisa login dengan menggunakan Gmail dan juga yang lainnya ya. Oke, dan regen-nya disini baru, server itu baru ada 3 ya, dan gue main di server Goku teman-teman ya. Main di server Goku, let's go ya teman-teman, kita masuk ke dalamnya ya. Oke, dan untuk prolognya, sudah gue lewatin teman-teman ya, karena prolog seperti biasa ya, kita hanya gitu-gitu aja. Jadi, yang pertama ya, pas kalian masuk ke game ini ya, kalian harus nge-redem code-nya terlebih dahulu teman-teman. Ini game RPG, seru banget ya. Oke, disini redem code-nya gampang, kalian tinggal masuk ke profil-profil kalian, terus kemudian pilih redem, dan tinggal masukkan give code-nya ya. Untuk give code-nya, gue tulis di pin komen ataupun di deskripsi ya teman-teman. HW 71196LFU ya, dan langsung kita redem. Gila, bos, go! Ya, langsung kita dapat SSR Vegeta teman-teman ya. Dapat SSR Vegeta teman-teman ya. Dan gue udah punya SSR Vegeta, jadi ini ya, jadi fragment. Dan untuk nge-update bintangnya. Widi, dapat jam tiket juga, star source up, defense hole ya, dan yang lainnya. Oke, jadi sebelum itu ya, kita seperti biasa ya, kalau ada game RPG anime, apa yang harus kita lakukan di awal-awal? Gacha! Tuh, iya, gacha ya. Oke, tinggal masuk ke draw. Dan disini kalian bisa lihat ya, gacha-nya itu menggunakan kayak tiket bulatan ini. Disini gue punya 54 tiket teman-teman, punya 54 tiket. Dan, ini dia ya, untuk gacha-nya. Disini kita bisa mendapatkan karakter-nya itu grade-nya dari grade R ya. Terus kemudian SR, SSR, dan SSR Plus ya. SSR Plus-nya baru ada 4 di bender-nya cuy. Ada si Byakuya, terus kemudian Kenpachi, Kilua, sama si Daki ya. Oke, dan untuk SSR-nya ada si Sasuke, Nejuko-nya masih belum bisa ya. Level 60, level 80 itu unlock ya. Terus kemudian Rukia, Asuka, Yuji. Terus kemudian Chun-Li, ada Chun-Li juga cuy, Tekken cuy. Inuyasa, Kenshiro, Megumi, Taurus, Natsu. Gila, Vegeta, mudah-mudian gue dapet Vegeta ya. Biar Vegeta gue makin overpower. Oke, dan langsungnya kita coba multi yang pertama di video kali ini. Let's go! Ya, wiskilak, dapet SSR, gila, tiga cuy. Aduh, si Buggy, bosku ya dari anime One Piece ya. Dapetnya si Buggy, SR. Oke, dapet bagi SR, teman-teman. Dapet bagi SR. Oke, disini gacanya ya. Bisa menggunakan tiket ini, bisa menggunakan diamond ya. Kalau menggunakan diamond itu 1x multi 2160 ya. Kita pake tiket saja. Oke, let's go. Multi yang kedua di video kali ini. Dan mudah-mudahan dapet... Aduh, SR lagi cuy, dapet Tashigi. Terus kemudian dapet Piccolo ya dari anime Goku, teman-teman. Dua karakter ya, dapet si Piccolo sama Tashigi ya. Aduh, gila cuy, belum dapet SSR lagi, bos. Belum dapet SSR lagi ya. Oke, kita coba SSR lagi. Please yuk, dapet SSR. Please, SSR. SR June. Aduh, gila cuy, bener-bener bapuk gue gacanya cuy. Ini multi yang keempat, kita coba lihat. Multi yang keempat. Uh, Sanji, SR lagi cuy. SR lagi ya. Oke, dan ini, ya kita coba yang single dulu ya. Single, single, single. Free. Oke, kita coba lihat. Aduh, ini pilihnya nggak bisa ya. Kita coba lihat satu kali ya. Satu kali gacanya. Dapet dong napa ya. Ini dong, multi terakhir di video kali ini. Please, dapet SSR. Please. Uh, uh, uh. Dapet Taurus cuy, tanker. Dapet Taurus. Terus kemudian PP ya. Nice ya, dapet Taurus cuy. Punya tanker gue, tanker SSR. Mantap sekali. Dan ini ada XR reward ya. 10 kali gacanya di sini. Ya, aduh, dapet fragmen doang. 20 kali gacanya, fragmen Hinata juga. 30 kali gacanya, fragmen Hinata juga ya. Terus 50 kali gacanya, fragmen Hinata juga. Dan SSR sub random chest. Mantap ya, SSR sub random chest. Uh, ada Taurus juga di sini. Terus si Vegeta juga ya. Oke, mantap soul ya. Oke, itu untuk gacanya teman-teman. Terus kemudian tuh karakternya, kalian tinggal klik hero ya. Dan ini dia karakternya. Bisa kita upgrade. Bisa kita rapid juga cuy. Oke. Gue, kayaknya bisa ningkatin bintangnya ya. Oh, butuh 80-sharp. 80-sharp ya. Aduh, nggak apa-apa. Kita naikin sih Taurus terlebih dahulu teman-teman. Taurusnya langsung kita upgrade aja ya. Super EXP. Ini aja ya. Kita langsung up ke level mentok ya. 19 ya. Baru level 20 gue cuy. Level 20 ya. Terus ini kita naikin dulu ya. Untuk bintang. Apa namanya? Frame-nya ya. Kita naikin sampai ke frame. Ke frame biru ya. Kita naikin sampai ke frame biru. Gila. Punya tanker juga cuy. Sudah punya tanker. Aku tahu. Ruz. Keren. Mantap. Oke. Kita EXP lagi. Baru hijau ya. Baru hijau cuy. Baru hijau ya. Mantap sekali. Aduh, kurang 2 cuy. Kurang 2. Enak ya. Ada swipe-swipe mode ya. Atau raid mode ya. Jadi setiap. Apa namanya? Quest yang sudah kelar. Kita bisa nge-up-nya ya. Dengan swipe-swipe enak cuy. Terus kemudian all skill up ya. Mantap. Oke. Sudah cukup kayaknya. Langsung kita menuju ke. Ini ya teman-teman. Statenya. Gue baru stage 5 strip 4 ya. Baru stage ke 5 strip 4. Langsung aja. Kita coba lihat di sini teman-teman. Dan. Aduh. Belum di setting ya. Belum di setting karakternya cuy. Belum di setting. Ntar dulu. Kita EXP dulu. Belum di setting dulu cuy. Belum di set ya. Untuk sekuatnya bos. Sekuatnya. Ini dia ya. Kita deploy dulu ke sini. Terus kemudian kita. Masukin si Taurus. Taurus. Wih. Taurus. 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 Kita taruh di tengah aja ya. Karena dia tanker cuy. Taurus sama ini gue punya tanker ya. Oke. Let's go. Kalau sih seperti ini. Bisa mungkin ya. Masa nggak bisa ya. Let's go. Kita coba saja teman-teman. Dan ini bisa auto. Terus kemudian bisa dipercepat ya. Untuk match-nya. Kita normal saja ya. Kita auto saja ya. Kita auto. Oke musuh terlebih dahulu. Dan langsung ultimate disini teman-teman ya. Si sana ya. Bisa ultimate ya. Kita ultimate dulu disini. Mantap. Nah kita aktifin ya. Kita aktifin dia ultimate dari si Taurus yang baru saja kita dapat. Mantap, mantap, mantap. Langsung mokas sama Taurus cuy. Langsung menang. Gila Taurus. Taurus. Taurus keren-keren. Keren Taurus. Oke. Widih. Lawannya bos. Santai. Let's go. Langsung fight auto mode teman-teman ya. Oke. Rem. Dia juga punya rem ya. Tuman kayaknya. Jogel bagus dari ini dia. Ultimate dari si Vegeta teman-teman. Langsung nembak. Kok langsung cuy. Langsung rungkat ya. Langsung rungkat teman-teman. GG si Vegeta. Oke ultimate dari si Rem. Ala. Ultimate seperti itu teman-teman. Ini dia ya ultimate-nya. Mantap sekali. Ultimate dari si Atom. Sasuke. Hmm. Burning bos. Burning. Easy PG. Lemon squeezy. Mantap sekali. MPP. Taurus ju. MPP-nya bos. MPP-nya si Taurus cuy. Oke ya. Jadi untuk. Apa-apa nih? Untuk fitur-fiturnya banyak. Disini ada fitur guild seperti biasa ya. Kita bisa gabung ke dalam sebuah guild. Terus kemudian ada PPP-nya ada arena. Teman-teman. Ada arena. Ada mercenary brawl. Ada battle of Asura. Banyak banget ya. Ini masih belum kebuka fitur-fiturnya ya. Karena harus naikin dulu level-nya ya. Ataupun nyelesain quest-nya dulu ya. Oke. Mantap. Langsung ultimate dengan si Sasuke. Tom. Kita burning. Langsung. Ini ya. Kolom ya serangannya. Mantap banget ya. Cuman sayang ya. Karakternya SR dia. Belum terlalu. Belum terlalu overpower. Oke. Si Sasuke ultimatenya. Tapi. Tidak mempan teman-teman. Ditembak saja. Langsung. Menang ya kita arena. Teman-teman. Mantap sekali. Oke. Kayaknya kita bakal set dulu disini untuk arena kita. Hmm. Mantap ya. Ini sudah diset arena ya. Terus kemudian ada ekspedisi juga. Kayak ini ya teman-teman. Kayak apa namanya. Kayak idol ya. Jadi. Disini kita bisa nge-claim ya. Terus kemudian bisa ngeraid juga ya. Bisa ngeraid. Terus bisa dispatch juga ya. Jadi kita contoh. Ah gue pengen ini nih. Pekan secret planter. Kita tinggal dispatch aja ya. Cuman disini butuh karakternya sesuai dengan quest-nya ya. Butuh karakter yang sesuai dengan quest yang dijalankan. Masih banyak lagi fitur-fitur lainnya teman-teman ya. Ada fitur ekstra disini. Kalian bisa lihat ada artifact disini teman-teman. Kita bisa naikin artifact ya. Lumayan ya. Enem bonus untuk semua hero ya. Attack 50 HP 600 ya. Nail ya bonus for back raw hero ya. Bonus round hero dan yang lainnya teman-teman ya. Oke. Kita tinggal naik-naikin aja kalau ada bahannya ya. Oke. Terus kemudian skill. Kita aktifin juga ya. Kayak core mungkin ya. Terus kemudian kalian bisa lihat sendiri. Ini karakternya masih belum banyak yang kebuka ya. Contoh Lupi ya. Aduh. Kita disini sudah ada si Lupi. Lupi versi Wano nih guys. Lupi versi Wano ya. Gege sih. Dan setiap karakter itu memiliki story-nya ya. Masing-masing ya. Ada story-nya masing-masing ya. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin untuk review-nya. Gujok penjaduk sampai disini. Jadi buat kalian yang mau memainkan game ini. Mungkin gue bakal taruh ya. Untuk link download-nya di deskripsi ataupun di pin komen. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam. Ampa. Online dole ini cuy. Online reward. Mantap. Dapat 5 tiket. Gege ya. Everyday dapat 5 tiket kayaknya teman-teman. Beratisan. Sub indo by broth3rmax